Partai politik atau parpol di Kota Payakumbuh bakal mengikuti verifikasi faktual perbaikan sebagai calon peserta pemilu serentak tahun 2024 sebab keanggotaan sejumlah partai politik diketahui belum memenuhi syarat dalam verifikasi yang dilakukan KPU, hanya separuh anggota partai politik yang berhasil ditemui oleh petugas KPU. Dari sekitar 1.100 anggota partai politik atau parpol yang diverifikasi faktual atau vervak hanya ditemui separuhnya atau 50% sehingga sejumlah partai politik harus mengikuti verifikasi faktual perbaikan keanggotaan partai politik. Mereka yang tidak bisa ditemui oleh petugas KPU karena tidak ada di rumah sesuai alamat baik karena pergi bekerja, berdagang, ke sawah maupun pergi ke luar daerah. Mereka yang tidak bisa ditemui itu juga telah dilakukan verifikasi dengan cara menghadirkan ke kantor partai, termasuk verifikasi dengan cara video call untuk memastikan bahwa mereka benar terdaftar sebagai anggota partai atau tidak. Sejumlah partai politik tidak memenuhi syarat dan harus melanjutkan verifikasi faktual perbaikan. Kebanyakan dari keanggotaan partai politik yang kita temui itu ada yang ketika kita datang ke rumahnya mereka pergi kerja, berdagang, ke sawah, ke ladang, dan semuanya dan ada yang memang pergi ke luar daerah. Tahap awal kalau jumlahnya ini sebanyak lebih kurang seribuan, seribu seratusan sekian. Yang ditemui? Yang ditemui sekitar 50 persen lah lebih kurang. KPU Kota juga menyebutkan pihaknya belum bisa menginformasikan partai apa saja yang telah lolos dalam verifikasi faktual. Sementara, terkait pelaksanaan seluruh tahapan pemilu serentak tahun 2024, KPU membutuhkan dukungan serta kerjasama dari masyarakat, termasuk bagi pemilih pemula yang sudah memiliki hak pilih namun belum terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu nanti. Dari Kota Payakumbu, demikian laporan Edward, TVRI, Sumatera Barat.